Jadi, Nabi Adam, Idris, Nuh, semuanya Dahud, Lut, semuanya Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, Nabi Harun, semua itu Nabi Yusuf, Nabi Yaakob Semuanya ngadepnya, sholatnya ngadep Ka'bah Sampai Nabi Sulaiman Alayhi Salaf, di zaman Nabi Sulaiman Dapat perintah dari Allah suruh ngadep Baitul Maqdis Kota Kudus, Kudus begitu Baitul Maqdis di Palestine Dari sejak Nabi Sulaiman itu Kemudian, sholat ngadep Baitul Maqdis Terus saja Nabi-Nabi sesudah Sulaiman nih, semuanya Tidak terkecuali Nabi Zakaria, Kahdiya, Nabi Yahya sampai Nabi Isa Semua sholatnya ngadep Baitul Maqdis Termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Saat sholat diwajibkan Pada malam Senin Tanggal 27 bulan Rajab Setahun sebelum hijrah ke Madinah Sholat itu wajib Nabi sholatnya ngadep Baitul Maqdis Baitul Maqdis Nabi Karena memang arahnya ke situ Perintah Allahnya Jadi Nabi di hatinya pengen banget Arah Qiblatnya dibalikin lagi Seperti semula Yaitu ngadep ke Ka'bah Ngadep ke Ka'bah Maka saat itu Nabi sholat asar di Madinah Madinah bulannya bulan Syakban Bulannya bulan Syakban Sholat Dato' di namanya Sekarang Masjid Qiblatain Masjid Qiblatain Di Madinah itu Lebih dari 40 Masjid yang disolati oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Masjid Rasulullah itu banyak Di Madinah Banyak Bukan Nabawi aja Banyak Di Madinah itu Jadi Pas lagi di Qiblatain itu Sholat asar baru dua rokaat Turun perintah Allah Surat Al-Baqarah Ayat 144 Dimana Nabinya disuruh oleh Allah Supaya menghadap Ka'bah Suruh menghadap Ka'bah Maka Sejak solat itu Jadi dua rokaat solat asar Ngadep Baitul Maqdis Dua rokaat lagi Ngadep Ka'bah Solatnya asar Asar Solatnya Maka tempat itu Maka tempat itu Jadi ada dua pengimaman Jadi ada dua pengimaman Pengimamannya ada dua Karena Nabinya ngadep dua Dua arah Maka mula-mula solat menghadap Ka'bah itu adalah solat asar Asar solatnya Asar Sejak saat itu dan sampai hari kiamat Kita solat menghadap Ka'bah Solatnya Menghadap Ka'bah Menghadap Ka'bah Cuman Sesudah kita tahu tuh sejarahnya Itulah jatuhnya pada bulan Syakban Jatuh perubahan arah Qiblat di bulan Syakban Cuman Setelah kita tahu Bahwa kita solat ini Wajib menghadap Ka'bah Apanya yang kudu ngadep apanya Yang kudu ngadep dadanya Yang kudu ngadep Ka'bah Dadanya Dadanya Dada kita Yang disuruh ngadep Ka'bah tuh dada Wajah Enggak Ibu solat Nengok Enggak apa-apa Enggak bat Enggak bat Batal Karena yang patokannya adalah Dada Nengok ibu Enggak apa-apa Jangan sampai ibu solat di rumah Ada orang masuk pura-pura khusu Tapi di hati Siapa tadi ya Kan laki lagi begini Tengok itu Tengok aja Tengok aja Oh si Anu Oh udah gak apa-apa Solat tuh begitu Agama tuh gak kaku Begitu gak apa-apa Yang disuruh ngadep Yang disuruh ngadep Ka'bah Tengoknya mau ngapain Begitu Yang kayak begitu Tapi kalau ibu nengok Orang gak apa-apa Solat Jangan pakai pura-pura khus Ujungnya hatinya mikir Siapa itu Begitu Gak apa-apa Solatnya gak batal Yang patokannya Yang patokannya dan Dada Ingat ini patokan dada Ketika salam Salam tuh Solat Jangan dadanya muter Jangan Yang disuruh nengok Wajah Bukan dada Dada Yang disuruh nengok tuh Wajahnya aja nengok tuh Dadanya tetap Jangan sampai badannya begini Dadanya kesona Kalau kibasona Batal solatnya Di ujung Jadi yang nengok Tuh wajah Wajah Saya gak bisa wajah nengok nih Belajar Ramatina tuh Gitu Iya Bisa dia Tengok-tengok Begitu Jadi yang nengok tuh Bukan badan Badannya kagak Ger Yang gerak Wajah Termasuk tangan Yang gak gerak Tuh wajahnya nengok Tangannya begini Namanya tari balet Tangannya diem aja Begitu Ada gak tuh Tangannya nengok tuh Yang mana nih orangnya Jangan Enggak Yang disuruh nengok Wajah Kalau salam Ini kita lagi ngomongin Menghadap Qiblat Jadi Qiblat tuh Ada dua Maka ya kita Karena Qiblat Ada dua Enggak ngomongin Ngadap Qiblat Langsung aja Ngadap Kak Kak Mbak takut Salah Qiblatnya Ngadapnya Kebaitul Maktis Padahal itu Medulu Sekarang gak Ngadap Kak Bah Menghadap Yang disuruh ngadap Adalah Dadanya Kaki gak Kaki Gitu Enggak mesti Ibu kakinya dilempengin Begitu Enggak Kakinya nyerong Ibu gak apa-apa Kakinya Begitu Enggak mesti Lempeng Ibu lempeng Bagus Cuman kan ini Terkait kecilnya Di bedong Apakah gak Tau di bedong gak Iya Kalau kakinya gak di bedong Kakinya nyerong Gitu Enggak lempeng Jangan dipaksa Dilempeng Susah Nanti gak sholat-sholat Jadi yang disuruh Ngadap Qiblat Nih Dad Dad Yang lain Penyempurna Begitu Yang lain Ibu sujud Jadi jarinya Ngadap Qiblat Muanya Ibu ruku Jarinya Ngadap Qiblat Bagaimana tuh Ruku Jarinya Ngadap Qiblat Kalau diumpamakan Duduk Jarinya Kesono semua Kalau Qiblatnya sana Jangan Waktu ruku Tangannya Begini Renggang Kelingkingnya Gak Ngadap Qiblat Rukunya Jadi arus Nempel Itu rapat Kalau ruku Rapat Di lututnya Itu rapat Jangan Ampe Keluar Dari Qiblat Nih Kalau Seumpama Duduk Ruku kan Ke bawah Tapi kalau Didudukkan Kita duduk Supaya Ngadap Qiblat Itu Sunat Kaki Begitu Ngadap Qiblat Tapi Enggak Wajib Ibu Boleh Kakinya Nyerong Paksa Lagi Nyerong Lagi Emang Kecilnya Gadi Bedong Paksa Lagi Nyerong Lagi Udah Gak Apa-apa Yang Kayak Begitu Lagi Udah Gak Ada Bedong Begitu Udah Gak Usah Yang Penting Dada Menghadap Itu Rumus Gitu Dada Menghadap Qiblat Itu Rumus Di Dalam Kita Sholat Kudu Benar-benar Ngadap Qiblat Dada Dada Sholat Duduk Begitu Jadi Kalau Ruku Mananya Yang ngadap Qiblat Kalau Ruku Tentu Palanya Makanya Kenapa Palanya Disuruh Lurus Nanti Pada Ngomongin Rukun Biar Kayak L Karena Biar Ngadap Qiblat Tuh Pala Jangan Nunduk Banget Begitu Nunduk Kayak Orang Gak Makan Seminggu Begitu Jangan Turun Banget Entah Aturannya Pada Ruku Sudah Kita Benarin Kita Lagi Ngomongin Diri Nih Wajib Ngadap Qiblat Qiblat Bagaimana Cara Ngadap Qiblat Ini Yakinan Fil Kurbi Kalau Kita Dekat Seperti Kita Solatnya Di Mekah Gitu Kudu Benar Benar Ngadap Ka'bah Ngadap Kudu Benar Benar Kalau Di Mekah Benar Benar Dan Yang Paling Bagus Kalau Ibu Di Mekah Umroh Macemnya Solatnya Di Dalam Sambil Ngelihat Ka'bah Jangan Jangan Hotelnya Mepinggir Masjid Solatnya Di Lapangan Mulu Ada Tuh Yang Kayak Begitu Kagak Lihat Ka'bah Kagak Mumpung Di Sono Ngelihat Ka'bah Ganjaran Mana Solatnya Di Bawah Hotel Lagi Begitu Solatnya Pokoknya Di hotel Yang penting Kedengeran Iya Itu Mesama Jadi Kita Punya Kampung Sama-sama Ngadep Doang Sama-sama Ngadep Doang Begitu Ngadep Begitu Jadi Jangan Ngadep Kalau bisa Ngadep Juga Ngelihat Karena Memandangnya Ganjaran Besar Kalau Bisa Begitu Kalau Bisa Jadi Kalau di Ka'bah Kuduh Benar-benar Ngadep Ka'bah Solatnya Benar-benar Tapi Kalau kita Solatnya Dekat Di Dalam Kelihatan Ka'bah Udah Pasti Ngadep Ka'bah Nah Kalau Kita Umroh Jangan Dibawa Ke Kampung Kita Praktek Kita Jadi Ada Orang Pas Pulang Dari Umroh Dia Solatnya Ngadep Timur Ada Ibu-ibu Ditegor Sama Temannya Pok Ngadep Timur Dia Marah Makanya Umroh Gue Disono Ngadep Mana Aja Boleh Iya Kalau Disono Ente Ngadep Mana Aja Ngadep Ka'bah Kalau Kita Punya Kampung Ini Kagak Adanya Di Timur Ka'bah Adanya Kalau Kita Kuduh Ngadep Barat Barat Laut 22 Derajat Dari Barat Dari Barat Tuh 22 Derajat Buat Orang Jakarta 22 Derajat Setengah Itu Kalau Kita Dari Garis Barat Kompas Ke Kanan Di 22 Derajat Itu Berarti Kita Solat Lempeng Ngadep Hajar Raswat Kalau Dilihatin Ditarik Benang Lurus Amah Hajar Raswat Ini Kalau Jauh Zonan Fil Bu Di Kalau Jauh Prasangka Kira 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 Kudung Hadap Ka'bah Kalau Jauh Jadi Jangan Nasar Dulu Kata Yaimuhit Rahimahullah Rahmat Al-Abror Karena Beliau Ngajar Di Apa Itu Amerika Latin Yang Banyak Orang Jawanya Itu Apa Namanya Suriname Itu Solatnya Ngadep Barat Di Suriname Bertahun Tahun Enggak ada Yang ngajarin Begitu Enggak ada Kiai Di Suriname Lama Bertahun Tahun Solatnya Ngadep Barat Ngadep Barat Masjidnya Padah Dipikir Kayak Di Jawa Bahasa Resmi Negara Suriname Jawa Bahasanya Jawa Bahasanya Begitu Bahasanya Bahasa Inggris Sudah Keduanya Maka Kemudian Itu Banyak Laki Kiai Da'wah Di Suriname Dibenerin Ente Ngadepnya Timur Loh Kok Ngadep Timur Iya Ente Ada Di Barat Gitu Kak Mbahnya Ente Di Timur Kalau Di Jawa Iya Gue Pikir Sama Agak Beda Beda Tergantung Kayak Di Madinah Tuh Kalau Ibu Lagi Umrah Di Madinah Biar Tau Ibu Tuh Kalau Sholat Di Madinah Tuh Ngadep Ngadep Selat Selatan Ibu Tuh Sholat Sholat Bukan Ngadep Barat Bukan Madinah Adanya Di Arah Utara Mekah Dari Mekah Ke Utara Itu Adalah Madinah Maka Orang Madinah Sholat Ngadep Ngadep Selatan Ngadep Selatan Orang Madinah Makanya Bukan Ngadep Barat Ngadep Ka'bah Dimana Negara Kita Ada Disitu Kita Harus Nyari Kemana Ka'bah Ini Qiblah Kita Ngadep Ke Ka'bah Bukan Ke Barat Bukannya Orang Madinah Ngadep Selatan Orang Madinah Karena Ka'bah Posisinya Ada Di Ut Di Utara Madinah Itu Utara Mekah Jadi Sehingga Karena Madinah Utara Mekah Selatan Jadi Orang Madinah Ngadep Selatan Makanya Cara Ngadep Hadis Itu Nggak Gampang Nantinya Kita Salah Kata Nabi Kalau NTE Pipis Ngadep Timur Ama Barat Jangan Ngadep Selatan Ama Ngadep Utara Kata Nabi Tapi Ngadepnya Kalau E-E Ama Pipis Timur Atau Barat Kenapa Nabi Ngomong Begitu Karena Nabi Adanya Di Madinah Karena Di Madinah Kalau Ngadepnya Selatan Meng Kencing Kencing Ngadep Ngadep Kak Kak Kalau Ngadepnya Utara Mantatin Kak Kalau Ngadep Barat Nggak Ketemu Kak Kak Ngadep Timur Nggak Ketemu Kak Makanya Hadis Itu Tidak Bisa Ditelan Mentah Mentah Begitu Harus Difahami Dimana Ngomongnya Kejadiannya Kapan Supaya Kita Tidak Salah Begitu Kalau Kita Nerjem Hadis Nabi Dirubah Kalau Ente Kencing Selatan Atau Utara Jangan Barat Atau Timur Itu Sama Karena Tujuannya Jangan Nampai Ngadep Atau Membelakangi Kak Kak Mbah Itu Aturannya Jadi Kembali Sarat Solat Yang Keempat Kita Disuruh Ngadep Kak Ngadep Kak Mbah Bagaimana Kalau Kita Solatnya Di Dalam Kak Mbah Di Dalamnya Karena Kita Keluarga Raja Atau Jadi Presiden Atau Menteri Diizinin Masuk Ke Dalam Kak Mbah Solat Ngadep Mana Ke Dalam Kak Mbah Ngadep Mana Aja Begitu Kalau Di Dalam Begitu Di Dalam Ngadep Sini Ngadep Kak Mbah Ngadep Situ Ngadep Kak Mbah Di Dalam Itu Begitu Ngadep Kak Mbah Karena Patokannya Kudu Kudu Ngadep Kak Mbah Patokannya Kalau kita Dekat Kudu Yakin Kalau Jauh Kudu Ngira Ngira Kalau Kita Salah Ngadep Solat Kita Enggak Sah Karena Sarat Solat Ini Kudu Ngadep Ngadep Kak Mbah Kalau Solat Nggak Ngadep Kak Mbah Karena Ini Adalah Sarat Solat Maka Solat Kita Tidak Tidak Sah Nah Daripada Ngadep Kak Mbah Ini Kalau Kita Solat Sunnah Dekat Tembok Atau Dekat Tiang Walaupun Kita Ngadep Kak Mbah Jangan Jauh Jadi Kalau Solat Dekati Nama Tembok Atau Dekati Nama Tiang Kudu Ada Pembatas Pembatas Ini Penting Ibu Ibarat Qiblat Kesono Ibu Boleh Solat Di Pinggiran Jauh Nanti Yang Dilihat Banyak Itu Kurang Membawa Khusu Dekatin Tembok Jadi Menghadapnya Jarak Pandangnya Dekat Jadi Fokus Solat Fokus Kayak Jalan Tol Jalan Tol Itu Bentuknya Kalau Enggak Naik Turun Belok Belok Begitu Itu Aturan Jalan Tol Enggak Boleh Lurus Saja Karena Ini Bakal Nabrak Jadi Naik Itu Membatasi Pandangan Belok Itu Membatasi Pandangan Begitu Jadi Kudula Diupayakan Solat Ada Sutroh Ada Pembatas Biar Matanya Tidak Kemana Mana Ada Pembatas Itu Sunat Begitu Sunat Sutroh Ada Dua Solat Yang Diizinkan Tidak Menghadap Ka'bah Enggak Apa Ada Dua Solat Diizinkan Oleh Agama Tidak Ngadap Ka'bah Tidak Apa Apa Maka Kata Kitab Kita Ilah Fina Filatis Safar Kecuali Tidak Apa Orang Tidak Ngadap Ka'bah Pada Dua Macem Solat Yang Yang pertama Namanya Solat Sunat Di Perjalanan Sesudah Kita Tahu Bahwa Menghadap Ka'bah Dalam Solat Itu Wajib Bagi Muslim Merupakan Sarat Esah Bagi Solat Kita Tetapi Dalam Keadaan Bepergian Jauh Dalam Keadaan Kita Ngerjain Solat Sunat Di Perjalanan Boleh Kita Enggak Ngadap Ka'bah Boleh Solat Sunat Di Perjalanan Ini Adalah Ajaran Nabi Yang Udah Mati Ajaran Nabi Yang Udah Udah Mati Apa Udah Mati Udah Ditinggalin Oleh Umat Ya Solat Sunat Di Perjalanan Jadi Solat Sunat Di Perjalanan Ini Ada Dua Bisa Aja Jalan Kaki Bisa Aja Naik Kendaraan Jalan Kaki Ibu Dari Rumah Begitu Orang Mana Pembangunan Atau Orang Bawa Datuk Madrasah Mau Ngaji Ini Kemis Boleh Di Jalanannya Sambil Jalan Sol Namanya Solat Di Perjalanan Di Jalan Solat Ini Kalau Kita Solat Sunahnya Jalan Kaki Jalan Kaki Yang Diwajibkan Menghadap Kiblat Saat Takbiratul Ikhram Saat Ruku Jadi Ini Kalau Solat Sambil Jalan Tapi Jalan Kaki Itu Yang Wajib Ngadap Kiblat Hanya Takbiratul Ikhram Dua Ruku Tiga Yang Tidal Empat Sujud Ini Aja Ya Amat Duduk Antara Dua Sujud Itu Ngadap Kiblat Selebihnya Menghadap Arah Tujuan Arah Tujuan Ibu Dari Mana Dari Pondok Pinang Mau Ngaji Kemis Di Jalannya Sholat Ngadap Kiblat Dulu Allahu Akbar Habis Allahu Akbar Sambil Jalan Sambil Jalan Terus Baca Surat Habis Baca Surat Ini Ikutin Jalan Sambil Jalan Aja Habis Baca Surat Ngadap Kiblat Lagi Ruku Samyallah Sujud Duduk Kandar Sujud Sujud Lagi Kemudian Diri Jalan Lagi Ketempat Tujuannya Ketempat Tujuannya Terus Aja Rakat Dua Jalan Fatih Surat Ntar Ruku Ngadap Kiblat Samyallah Sujud Duduk Kandar Sujud Sujud Kedua Kemudian Tasahud Sambil Diri Jalan Atah Hyatul Selesai Ya Muqlib Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Itu Namanya Solat Sunnah Di Perjalanan Ibu Sudah Pernah Ngerjain Belum Nah Pulang Dari Ngaji Ya Entah Kalau Naik Motor Ini Kan Baru Jalan Kaki Begitu Tuh Dinget Kalau Jalan Kaki Begitu Ini Sunnah Nabi Yang Sudah Mulai Mati Ganjaranya Kalau Diamalin Gede Kayak Orang Mati Sahid Seratus Kali Ganjaranya Gede Sebab Bapak Kalau Ibu Ngerjain Udah Miring Begitu Karena Udah Jarang Yang Ngerjain Kalau Udah Jarang Pasti Dikata Masalah Kalau Kita Di Mekah Ibu Bisa Lihat Kalau Umroh Ada Orang Di Jalanan Ruku Sujud Jalan Lagi Ruku Sujud Nah Itulah Solat Sunnah Di Perjalanan Jalanan Begitu Kalau Ibu Naik Motor Dia Ajari Takbir Menghadap Qiblat Tapi Sesudah Itu Ngikutin Jalan Ruku Nunduk Dikit Sujud Rada Nundukan Begitulah Begitu Enggak Enggak Bisa Kan panjang Raka Ruku Apalagi Bacanya Kafir Rakat Satunya Ini Bukan Solat Wajib Solat Sun Di Perjalanan Nabi Suka Begitu Naik Kunta Solat Sunnah Di Perjalanan Begitu Solat Sunnah Itu Enggak Ngadep Qiblat Enggak Apa Jadi Sambil Jalan Sambil Sol Solat Itu Yang Paling Tingginya Ya Nomor Duanya Sambil Baca Quran Sambil Jalan Yassin Nomor Tidak Baca Solawat Keempat Ratiban Sambil Naik Motor Aja Lai Duk Tullah Syarikallah Kebis Sambil Naik Aja Bis Bisa Bisa Begitu Itu Begitu Jadi Ini Namanya Solat Sunnah Di Perjalanan Itu Boleh Kita Tidak Ngadep Qiblat Diajarkan Oleh Nabi Tapi Kalau Jalan Kaki Yang Wajib Ngadep Qiblat Saat Takbiratul Lihra Ruku Yang Tidal Sujud 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 Selebihnya Jalan Jalan Ke Arah Tujuan Kita Enggak Disuruh Ngadep Ngadep Qiblat Begitu Ibu Coba Enggak Apa-apa Begitu Bagus Begitu Begitu Ngapain Sujud Di Rumput Terpetra Ini Sujud Gitu Enggak Apa-apa Begitu Boleh Aja Enggak Apa-apa Kedua Solat Sangat Takut Biasanya Perang Tuh Tuh Kayak Sekarang Di Gaza Ya Musuhnya Di Belakang Di Belakang Kita Solat Ngadep Qiblat Ya Ditembak Begitu Jadi Kalau Udah Perang Tuh Boleh Kita Solat Tidak Menghadap Qiblat Kalau Sudah Duel Kalau Udah Duel Begitu Tuh Kudung Ngadep Qiblat Enggak Enggak Kudung Ngadep Qiblat Termasuk Ibu Solat Di Gedung Di Rumah Ada Gempa Lagi Solat Atau Di Masjid Ada Gempa Diam Aja Allah Juga Tahu Allah Saya Tahu Kita Yang Tahu Peraturan Islam Diam Aja Kerubuan Gedung Namanya Mati Sangit Apaan Apaan Mati Sangit Namanya Salah Agamanya Kalau Ada Gempa Ibu Lari Dari Rumah Keluar Walaupun Lagi Enggak Bapa Enggak Batal Enggak Batal Sampai Luar Ibu Lempeng Lagi Ngadep Qiblat Tadi Udah Sampai Mana Tadi Sampai Baca Itu Apa Namanya Wala Antum Abid Ya Terus Sambil Jalan Udah Di Tempat Aman Baru Ngadep Qiblat Lagi Itu Agama Ajarannya Terus Segitunya Diajarin Inilah Islam Yang Namanya Rahmatan Lilalami Begitu Jangan Diam Aja Ada Gempa Diam Aja Pakai Pake Pura Pura Allah Kaga Gitu Kita Juga Tau Begitu Entek Khusus Jalan Aja Enggak Bat Enggak Batal Termasuk Lagi Sholat Mana Dompetnya Ditaruh Di depan Ambil Maling Paramin Enggak Batal Namanya Sholat Sangat Takut Begitu Takut Tama Diri Tama Jiwa Takut Tama Harta Begitu Termasuk Dalam Peperangan Negitu Boleh Kalau Udah Berkecamuk Duel Sholat Lagi Perang Aja Masih Disuruh Sholat Cuman Bedanya Banyak Kelonggaran Boleh Kita Sambil Nendang Sambil Nonjol Sambil Angkat Senjata Enggak Ngadep Kiblat Bol Boleh Inilah Syarat Syarat Sholat Singketnya Orang Sholat Wajib Ngadep Kiblat Yang Kudu Ngadep Dan Dada Ada Sholat Yang Diizinkan Enggak Ngadep Kiblat Ada Dua Pertama Sholat Sunnah Di Per Jalanan Yang Kedua Sholat Sangat Takut Ibu Ada Banjir Ya Kan Banjir Jangan Dimanya Lagi Sholat Ibu Lari Dimanya Jepir Naja Allah Juga Tahu Gua Sholat Iya Kalau Kita Kanyut Mati Sangit Gitu Bukan Sahid Tapi Kalau Ibu Udah Lari Udah Lari Masih Kerubuhan Gedung Baru Sahid Udah Ada Ikhtiar Ternyata Kodarullah Kerubuhan Gedung Begitu Ini Diatur Oleh Agama Dengan Ini Selesai Kajian Sarat Sholat Mulai Pertemuan Mendatang Kita Bakal Belajar Dari Mulai Takbir Ampe Salam Ini Sholat Kita Mau Dicek Ini Namanya Perangkat Dari Mulai Kita Ngaji Ampe Pertemuan Ini Belum Sholat Baru Perangkat Menuju Menuju Sholat Baru Perangkat Menuju Sholat Belum Sholat Nanti Besok Kita Akan Membedah Aturan Aturan Sholat Dari Mulai Takbir Sampai Salam Ini Namanya Mau Dicek Sholat Kita Kalau Udah Pas Alhamdulillah Kalau Belum Pas Alhamdulillah Alhamdulillah Kita Bisa Sempurnakan Yang Kurang Daripada Sholat Kita Itu Begitu Dengan Ini Sarat Sah Sholat Sudah Kemudian Itu Sarat Wajib Sholat Sudah Dari Sarat Sah Sholat Kudu Suci Ngomongin Wudu Mandi Tayamum Ngilangin Najis Udah Rapi Kita Udah Mau Siap Siap Bakalan Mau Mempraktekan Sol Sol Solat Begitu Segini Aja Dulu Ada Yang Ditanya Mungkin Dari Materi Ini Atau Di Luarnya Sebelum Doa Dipersilahkan Baik Yang Belakang Dulu Iya Ada Ada Apa Gempa Kenapa Jalan Kalau Kita Takut Keluar Iya Nanti Sujud Lagi Yang Belum Sujud Kalau Habis Sujud Duduk Antara Sujud Kalau Umpam Gempaknya Besar Yang Kita Takutkan Rasa Ketakutan Ini Beda Antara Orang Begitu Keluar Apalagi Kayak Di gedung Di Apartemen Goyangnya Berasa Turun Begitu B Aya Baik Kalau Persyaratan Sama Sama Dengan Belum Salat Kurang Lebih Demikian Iya Bunah Terima kasih Saya Mau Bertanya Ke Balik Lagi Yang Terima Terima Berusaha Kunci Iya Kunci Itu kan Ada Kategorinya Misalnya Magis Ada Yang Kelihatan Misalnya Dari Gini Pernah Saya Dengar Harus Hilang Rasa Rupa Dan Bahu Nah Misalnya Contohnya Darah Hai Misalnya Darah Hai Di Selama Kita Udah Perusahaan Kunci Terus Nggak Hilang Udah Udah Pakai Apa Aja Gitu Nggak Hilang Masih Ada Noda Apakah Itu Sudah Memenuhi Persyaratan Suci Yang Tadi Dikatakan Harus Hilang Rasa Badan Bahu Itu Pertanyaan Pertanyaan Kedua Di Luar Materi Yaitu Tentang Sejarah Kubur Saya Ada Jamaah Yang Minta Siaran Kudur Cuma Saya Masih Ragu Ragu Dalam Artian Di Jakarta Ini Mungkin Saya Minta Referensi Dari Pak Biaik Baiknya Kita Menziaraki Umur Yang Di Seperti Seperti Jakarta Ini Kudur Siapa Aja Karena Mungkin Saya Dengar Ada Kuduran Yang Kuduran Pausuk Berkaitan Dengan Jamaah Yang Baik Baik Jadi Najis Ini Kalau Kalau Bau Bau Doang Kalau Warna Dan Bau Ada Ini Enggak Dimaafin Atau Kalau Rasa Ada Zatnya Ada Itu Udah Nyata Masih Najis Jadi Seperti Darah Haid Yang Nempel Di Celana Atau Disarung Di Batik Atau Di Rock Ini Ada Kalanya Udah Dicuci Masih Bikin Pulau Kalimantan Masih Ada Gambarnya Padahal Udah Kita Bersihin Enggak Apa-apa Masih Suci Enggak Kudu Ilang Karena Ini Udah Hilang Rasa Dan Bau Udah Enggak Ada Cuman Warna Doang Ada Ngotak Bekas Darah Men Kan Darah Men Itu Kan Tajem Jadi Sehingga Apa Namanya Warna Membekas Dan Karena Tajemnya Darah Men Seringkali Perempuan Itu Boros Sama Celana Dalam Begitu Boros Itu Begitu Jadi Sehingga Kalau Warna Doang Tidak Menghafal Udah Kelewat Diriyahnya Itu Pada Materi Najis Halamannya Saya Enggak Hafal Halamannya Enggak Hafal Bukunya Beda Kalau Pengen Di Buku Ibu Saya Pinjem Satu Bukunya Saya Pada Babnya Biar Ibu Kita Bisa Nerangin Saya Beda Halaman Kitab Kita Jadi Pada Bab Najis Ini Disini Dijelaskan Pada Halaman 43 43 Baris Ke 4 Begitu Itu ada Halaman 43 Baris Ke 4 Terjemahannya Mungkin Di Tengah Dan Dimaafkan Jika Yang Tersisa Warnanya Saja Atau Baunya Saja Jika Susah Menghilangkannya Tuh Ada Itu Dalilnya Yang Tadi Ditanya Di Kitab Rian Dalilnya Itu Kedua Ziarah Kubur Perempuan Kalau Kepada Orang Orang Soleh Nabi Begitu Wali-wali Ulama Ulama Masih Disunahkan Untuk Ziarah Begitu Sunnah Ziarah Ke Kubur Nabi Biar Perempuan Sunnah Ziarah Ke Kubur Wali-wali Orang-orang Soleh Meski Dia Adalah Perempuan Begitu Kenapa Karena Ziarah Ke Orang Soleh Itu Pasti Niatnya Adalah Lita Baruk Mengharapkan Baraka Jadi Tidak Mengapa Begitu Ziarah Ke Orang-orang Soleh Silahkan Saja Bunda Kita Ajak Jamaahnya Untuk Ziarah Ke Orang-orang Soleh Bagus Sampai Ada Ulama Bilang Iza Doqat Bikal Umur Fa Alaika Bi Ahlil Kubur Min Dawil Khuyur Bila Anda Sudah Mumet Mentok Urusan Yang Ada Anda Ziarah Saja Ke Orang-orang Soleh Sebablah Di Sisi Orang-orang Soleh Itu Ada Malaikat Yang Mengamini Daripada Doa-doa Kita Yang Mana Allah Mudahkan Mengijabah Hajat-hajat Kita Tentu Bukan Minta Ama Wali Tapi Minta Ama Ol Ini Sababiyah Saja Sababiyah Saja Itu Silahkan Saja Di Jakarta Secara Jujur Banyak Di Pondok Pinang Saja Ada Jalan Keramat Namanya Sek Suleiman Barzah Kalau Ibu Siapa Yang Pernah Zara Wali Songo Ampe Madura Ada Nggak Yang Udah Ampe Madura Udah Pernah Ki Holil Ada Gurunya Di Pondok Pinang Gurunya Lama Ki Holil Di Situ Belakang Seme Apa 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 Namanya Keramat Jalan Ya Pokoknya Di Namanya Keramat Pondok Pinang Sek Suleiman Barzah Dari Sini Lima Menit Kesitu Dari Sini Saya Sering Zara Santri Santri Ini Banyak Zara Kesitu Ki Holil Bangkalan Jadi Ulama Gede Disitu Lama Di Pondok Pinang Di Pantatnya Semea 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 Berapa SMK Sekarang SMK 18 Iya Itu Zara Situ Wali Godenya Wali Disitu Wali Pondok Pinang Begitu Kalau Mau Zara Orang Suleh Begitu Bagaimana Pondok Pinang Begitu Yang Dekat Bunda Kita Dari Pondok Pinang Dekat Disitu Naik Motor Nyampe Naik Motor Pondok Pinang Kekolil Kata Mualim Sabi Adami Disitu Aja Cara Begitu Kekolil Aja Lama Disitu Jadi Kekolil Di Bangkalan Begitu Disitu Apanya Oh Iya Tinggalnya Lama Di Pondok Pinang Lama Dulunya Sebelum Kemadura Dia Kan Berketurunan Cirembon Begitu Lama Lama Itu Begitu Lama Kayak Begitu Begitu Enggak Usah Jauh Jauh Kalau Mau Ziarah Begitu Mana Lagi Yang Itu Kek Luar Batak Habib Hussein Bin Abul Idrus Silahkan Habib Balik Kuita Banyak Mana Lagi Ada Ulama Gede Diara Mana Tergantung Ibu Daerahnya Mana Seunjukin Yang Dekat Dekatnya Ibu Daerah Kuningan Ada Pangeran Kuningan Namanya Pangeran Arya Kuningan Di gedung Telkom Di samping Samping gedung Telkom Ada Ulangan Besar Di Kuningan Kuningan Sini Banyak Walimu Walimu Banyak Walimu Di Jakarta Ini Banyak Banyak Kalau Mau Keliling Jakarta Yang Mas Di Jakarta Adalah Habib Luar Batak Keramat Bandan Di Mangga Dua Habib Kuncung Kalibata Habib Ahmad Al-Haddad Bacanya Ratib Haddad Di sana Girang Banget Makanannya Begitu Makanannya Habib Kuncung Kalibata Dekat Bemi Banyak Tangerang Selatan Ada Namanya Disebut Tangerang Selatan Itu Bagus Atif Abdul Latif Nama Aslinya Anaknya Sultan Agung Tertayasa Di Keramat Tajuk Cilenggang Ada Begitu Disitu Ada Banyak Kalau Kalau Di Jakarta Saya dulu Ada Kawan Majelis Minta Keliling Ziarah Ke Banten Saya Udah Ajak Ziarah Tiap Minggu Dua Tahun Dia Nanya Ini Belum Habis Seperempatnya Belum Kata Kita Belum Belum Saya Ajak Hampir Gunung Atas Tengah Laut Begitu Macam Macam Ada Di Gunung Di Atas Gunung Macam Macam Jadi Banyak Kalau Wali Walli Indonesia Ini Kita Punya Utang Budi Ama Wali Walli Walli Kalau Tidak Ada Walli Walli Habislah Kita Di Bali Ada Banyak Walli Ada Walli Pitu Di Bali Itu Banyak Walli Kalau Tidak Walli Walli Semuanya Sepanjang Jalan Bunda Kita Mau Jelur Selatan Jelur Utara Semuanya Wali Bunda Mau Kemana Pekalongan Ada Ahmad Bin Talib Al Atas Sepuro Bunda Mau Pengen Ratib Haddad Baca Ratib Di Tegal Aja Di Keraton Di Tegal Itu Cucunya Habib Tahir Al Haddad Cucunya Imam Haddad Banyak Wali Wali Begitu Bukunya Sudah Saya Susun Cara Doanya Bahkan Dalilnya Kenapa Kita Penting Ziarah Ke Orang Soleh Ini Dalil Dalilnya Saya Sudah Buatkan Begitu Saya Sudah Buatkan Begitu Tentang Pentingnya Ziarah Ke Orang Soleh Begitu Enggak Apa Bagus Bunda Kita Kalau Jamannya Minta Teman Bagus Begitu Begitu Tolongin Saja Tolongin Begitu Saya Biasanya Kalau Kamisnya Ada Lima Malam Jumatnya Mesti Ziarah Saya Selalu Begitu Setiap Bulan Bila Kamisnya Ada Lima Itu Mesti Malamnya Ziarah Gak Tahu Nih Terakhir Ziarah Marin Kaki Hamid Di Kemang Parung Parung Terakhir Ziarah Begitu Dengan Kawan Kawan Jadi Boleh Saja Bunda Kita Ziarah Silahkan Sebelum Ziarah Yang terdoa Doa Dipimpin Diatur Adab Adab Sebelum Ziarahnya Bagaimana Ini Islam Mengatur Ziarah Ziarah Ke Orang Orang Soleh Silahkan Saja Dalilnya Banyak Jadi Kalau Di Jakarta Paling Enggak Kalau Orang Punya Usaha Ya Sebulan Sekali Main Keluar Batang Begitu Ziarah Ziarah Keluar Batang Jangan Enggak Kalau Orang Usaha Biar Enggak Terlumum Begitu Ziarah Bagus Keluar Batang Begitu Nanti Dari Keluar Batang Makan Di Bandar Jakarta Kan Begitu Jadi Enak Begitu Keluar Batang Bagus Begitu Barakah Saya Sudah Banyak Berikan Tuntunan Tentang Ziarah Ke Orang Orang Soleh Dan Banyak Keterangan Keterangannya Tentang Sejarah Orang Orang Soleh Baik Dari Kalangan Habaib Atau Dari Kalangan Sultan Sultan Kurang Lebih Demikian Silahkan Bagus Nah Sebetulnya Ketik Jadi Bunda Kita Ada Judul Buku Aslinya Itu Zadu Zuar Sebetulnya Kalau Ngomong Tuntunan Ziarah Ini Yang Kita Buat Ini Banyak Ada Ziarah Ke Mesir dulu. Jadi bunda kita paling enggak mungkin yang ziarah ke Malaysia gala macam itu bisa dipakai sebagiannya. Jadi sebetulnya ziarah ini karena melihat daripada awurat yang mau dibaca secara umum. Ngelihat jamaah. Jamaah ini kenapa ini ikut ziarah? Kita lihatin dari muka-mukanya. Ternyata lagi puyeng karena darah rendah. Dana rendah. Karena ya puyeng mikirin usaha pasti awuratnya ini usaha begitu. Awuratnya usaha jadi ada buku judulnya Zaduzuar. Itulah buku yang dalilnya cukup banyak mungkin yang di Malaysia itu juga ada gitu ya. Dalil-dalilnya itu jadi kalau kami kalau mau menuju satu awliya nanti biasanya akan menuliskan buku yang kadang wiridannya enggak sama kenapa enggak sama ini wali ini doyannya apa kalau ada orang enggak doyan dikasih durian dikasih durian pahaya begitu. Teman kalau wiridan umum kayak kita sejarah ke orang tua boleh silakan aja baca yasin baca ini baca ini kami jarang baca begitu kami langsung aja poinnya aja ngelihat orang ini puyeng duit udah jari minta duit aja begitu. Itu biasanya begitu. Maka auratnya kadang baca wadduhad tujuh kali baca ini karena memang ini aurat-aurat litau si'atil arzak untuk memudahkan jalannya rezeki jadi sehingga boleh bunda yang itu silahkan saja tapi ada buku yang pertama itu secara umum ziara memang yang Malaysia itu yang salamullahnya dikenal tuh salamullahi wariduan karena itu murni piur dari salam aja kita minta Allah supaya dikasih luas rezeki dan supaya dianterin ke rajanya wali sejagat raya Nabi Muhammad itu begitu makanya seperti itu silakan saja kalau ziarah ke orang-orang soleh bunda kita silakan itu boleh pakai yang ziarah Malaysia apa sebetulnya ziarah Malaysia itu karena kita mau ke Malaysia aja begitu karena saya kalau ziarah ke orang soleh nih dari sebelum berangkatnya kita titik-titiknya sudah kita tentukan dari sini saya bakal ngunjungin ini wali ini wali ini wali ini wali ini gurunya Sunan Bonang gurunya Sunan Giri kita harus parah nih ini wali gurunya Shani Al Bantani jadi sebelumnya sudah kita harus petakan begitu petakan kayak kita yang gagal nih ya penyebabnya karena kami haji yang harus ke Yordan sudah kita peta kita ke Yordan ke Aqsa yang ujungnya perang juga sekarang nih sudah kita peta kita akan ziarah Masjid Tiga Masjid Madinah Mekah Aqsa kita akan ziarah ke Tiga Negara Arab Saudi Yordan Palestine kita akan ziarah dari ini ke sahabat Nabi Sabrak Nabinya Nabi Musa Nabi Sueb Nabi Ibrahim Nabi Ishak Siti Sarah terus Nabi Yusuf sudah kami susun itu petanya jadi kemana Ashabul Kahfi jangan baca Kahfi doang ini loh goanya ini loh makamnya kami sudah susun cuma terpending barangkali bisa mendatang sebetulnya dari Aqsa dulu baru kemudian makal ziarah ke apa datuk-datuknya Hadro Maut karena datuk-datuknya Hadro Maut itu dari Bagdad akan ziarah ke abahnya daripada Sayyidi Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir Allah Isa ini makamnya di Bagdad Syabdul Qadir Jilani Ahmad Rifai Syiris Sakoti Junaidi Al-Baghdadi Imam Hasan Basri Sayyidina Ali Abu Hanifah Imam Ahmad bin Hambal sudah kami petakan makam-makam wali-wali dunia wali-wali dunia sayang ya waktu belum mengizinkan belum mengizinkan kalau di Ramadhan kalau yang kami harus plus plus mana Ramadhan itu terlalu repot di kami kalau plus karena naik turun pesawat itu terlalu repot lagi puasa ibaratnya main ke Bali Ramadhan gak enak lagi puasa begitu ibarat kata jadi jarang kalau jadi kemungkinan Agustus bakal ketemu kita ziarah kalau tahun depan kalau perang ini Gaza ini gak berhenti juga kemungkinan tahun depan Agustus akhirlah tanggal 20-an Agustus mungkin perkiraan saya bulan safarnya itu karena maulidnya mungkin awal Agustus kali akhir Agustus atau awal September itu udah maulid tahun depan itu kita kalau gak ke Bagdad mungkin bakal ke Marokok kalau selama aksonya belum rapih ke Marokok ya ke Imam Jazuli begitu ke Imam Jazuli ini kita kenapa susun karena kita harus tahu sejarah Islam betapa Islam ini hebat dengan kita mengunjungi daerah-daerah tapi kita bukan sekedar wisata saja tapi ada nilai belajar sejarah supaya mengenal betapa Islam ini hebat dan dibawa oleh orang-orang hebat kurang lebih demikian sudah ya ya baik kita baca fatihah ini ada infaq dari hamba Allah mudah-mudahan infaqnya diterima oleh Allah diganti berlipat-lipat ganda diberikan rezeki yang luas yang halal yang barakah anak keturunannya Allah jadikan hamba-hamba Allah yang salih dan salihah Allah sehatkan dohir batinnya Allah kabul hajat dunia hajat akhiratnya Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada al-marhum al-marhumah yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudah min riadil jannah amin al-fatihah terima kasih